Kepala Bandara Raja Haji Abdullah Fanani Juhri mengatakan pelaksanaan MOU dengan pihak Kejaksaan Negeri Karimun dalam rangka memberi bantuan hukum dan pendampingan terhadap pihaknya yang sedang memperbesar bandara. Menurutnya perlu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Kejaksaan sebagai pendamping. Dengan dilakukannya perluasan bandara, maka pesawat berbadan lebar seperti pesawat Boeing 737 bisa masuk ke Karimun pada tahun 2024 mendatang. Dalam rangka untuk bantuan hukum dan juga pendampingan bahwa kami pihak bandara sedang memperbesar bandara. Tentunya ini kita memerlukan kolaborasi seluruh stakeholder terutama dengan Kejaksaan sebagai pendamping kami sehingga masyarakat paham bahwa sebenarnya kita membangun bandara itu bukan secara tiba-tiba. Ini melibatkan seluruh stakeholder. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Firdaus mengatakan, tujuan utamanya melakukan MOU adalah membantu bandara dalam hal bidang datun, serta membantu pendampingan bandara juga dalam hal perluasan landasan pacu. Tujuan utamanya adalah membantu bandara dalam hal bidang datun, kemudian membantu mendampingi bandara juga dalam hal perluasan lapangan atau ranwe bandara Raja Haji Abdullah. Dengan adanya peran kejaksaan, kami berharap bisa membantu mengembangkan bandara ini dan meningkatkan perekonomian di Karimun. Pada tahun 2023, Menteri Perhubungan telah menganggarkan anggaran Rp80 miliar untuk perluasan landasan pacu bandara RHA Karimun. Dari Karimun, Iwan Mohan, Nikita Bela, Ainyus, memberitakan.